Seperti biasa kita baca doa fratih Biar mendapatkan berkahan dari Allah SWT Biar cepat memahami pelajarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Al dibaca Humul menjadi Humul Hum itu maknanya menjadi Humul ketika bertemu Dengan Al-Islam depannya Hum Bertemu Al dibaca Humul menjadi Humul silahkan pak Hum bertemu Al dibaca Humul menjadi Humul kita baca contoh yang Sebelah kanan Al artinya apa pak Atas di atas Kenapa gak dibaca Humul Karena di depannya Tidak ada Alim Tetap dibaca Mabdinya Humul Terus Walau Terus Pinggirnya pak Masat humul Baksa Baca pak Masat humul Kalau ketemu Alipan Dibacanya Lagi Masat humul Baksa Terus bawahnya Al-Lahina Pola Humul Masu Kanannya bawa pak Ayah Sabu Kirinya baca Kirinya baca Baca kanannya Terus Yang banyak Golongan Mereka Alakat Tiri Atas Golongan Yang banyak Golongan jadi perbedaannya kemabdiannya akan menjadi humul dibaca humul ketika hum itu bertemu dengan alim kalau dibaca hum itu ketika tidak ada alim yang masih bingung-bingung tinggal bikin 19 biar cepet tamat kalau untuk mutasinya apa mereka perempuan baca judulnya ini aja Pak contohnya terus terus makruf rumah jarum jurur buruk-buruk Dibuang B nya jadi Ma'ruf Ma'ruf Bawahnya Wa'antum libasun lahun Wa'antum libasun lahun Wa'antum dan kamu semua Perempuan Wa'antum dan kamu semua Libasun adalah Bagai pakaian lahun Bagi isteri Harus bagi para isteri Oke kita ulang Untuk laki-laki Mau lagi pak Perempuan Biar ma'ruf Untuk Untuk yang mutasir Biar ma'ruf Terus Kata ma'ruf Terus Ki ma'ruf Kata ma'ruf Terus Ki ma'ruf Ji na'ruf INAH Ji ma'ruf Kita buka ini pak Di domer kata ganti kita apa Bisa senengah nanya dulu ya Kenapa kukum tajwid nggak berlaku di domer Masalah antum nggak dibaca antum gitu Dibaca pak kalau di tajwid Antum daru gitu Kita kan nggak pakai tajwid dulu ya original dulu gitu biar mengetahui ininya asli aslinya ya kalau pakai tajibah canturan jadi kalau komunikasi biasa kan kita baca tadi kan ada yang nanya ada domir kalau kasros sama ropa gimana ini sini ada Pak di domir kata ganti domir munfasil ropa yang munfasilnya dia tetap sama dua yang bawahnya tadi munfasil ropa domir kata ganti domir kata ganti kita baca Pak domir munfasil ropa iya sekarang domil munfasil so 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 mutfasil salah nulis ini supaya tak bingung di sampingnya ada nomor muthasil itu yang rohfanya Pak Oke yang rohfanya Hai karena baca goib huuh muah um hauma gunna Teh Kuma um keku ma kun haki nah ya oke nasabnya iya iya rumah iya hum iya ha iya rumah iya guna terus iya Kak iya kuma iya kum iya ki iya kuma iya guna iya ya iya nah ini nomor mod kasih nasok nasoknya tapi nanti banyak ini ya itu cuman contohnya aja contoh aja nanti ada lagi oke dasar nomor hukumnya memnih barang Pak waktu lumut marin laun bina yajib walaftu majurah kalam dimanusin semua domit juga mampir hukumnya lafaz jernyasa peti lafaz nasabnya sekarang nambah lagi yang 20 ada pengecualian 20 di MC lati tadi ada domir hukumma hukumma itu domir apa Pak mutasir 20 domir mutasir hu hukumma dibaca himah bila sebelumnya kasro atau ya sukun yang digabung menjadi satu Oke kita baca jeninya hu bila sebelumnya berupa kasro maka dibaca hi soh hu bila sebelumnya berupa kasro maka dibaca hi soh hu bila sebelumnya tepi tak di nanti Nah tidak dibaca biar beruh dirum abadi bukan karena sebelumnya sebelum sebelum buku apa khas belum buku khas terkenal itu rinnya 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 Oke Pak baca di amrihi dibacahi karena sebelumnya kasroh yaitu ri oke baca di diambil iqa jahri karena sebelumnya hasongnya yaitu ri 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 kita siapkan 15 dasarnya hafaxiro min huhumah unawah um ilqoblah hayas yasakin awkasun fahum huhumah um nah hati macak kasro sebelumnya ya sukun atau kasro hafaxiro min huhumah unawah um ilqoblah hayas yasakin awkasun fahum huhumah um hunhunah hafaxiro dibaca kasro sebelumnya ya sukun atau kasro apabila ketemu sebelumnya itu kasro dibacanya jadi hi kita baca contoh kedua anak anasolihan barang pak anasolihan mursalun min rotbi robi dibaca karena sebelumnya kasro yaitu di dasarnya hafaxirat min min huhumahunna wahum in koblahayasakin awkasrum fa'um huhumahum humunna hati baca kasro sebelumnya yang sukun atau kasro masih sakta-sakta ini ya sukunnya belum santai sekarang sekarang hu bila sebelumnya berupa ya sukun maka dibacahi hu bila sebelumnya berupa ya sukun maka dibacahi contohnya fi hi ayatun bayi natun enggak fi hu ya jadi alasan tidak dibaca fi hu karena sebelumnya ada ya sukun ya sukun oke baca wa'anahu wa'anahu ilaihi syahun sekarang kenapa yang anahu tetap dibaca hu? karena sebelumnya bukan kasro dan bukan sukun ilaihi syahun ilaihi syahunna sop innalillahi innalillahi wa'anah ilaihi ojikunna baca ilaihi dibacahi sop ilaihi dibacahi karena sebelumnya ya sukun dasarnya dasarnya ha'afaf siron jadi bagi ketika sebelumnya kasro kasro atau ilaihi dipaksain ilaihi enggak boleh tetap ilaihi ilaihi gitu pak alaihu alaihu salam alaihu salam alaihi enggak ada enggak ada alaihi enggak semua alaihi oke yang bawahnya pak himah kita rambut ada ini pak salam himah asalnya apa himah humah humah bila sebelumnya berupa kasro sama prinsipnya kayak yang tadi bila sebelumnya kasro atau ya sukun itu dibacanya jadi himah bukan humah oke jadi humah bila sebelumnya kasro atau ya sukun maka bacaannya babni menjadi himah oke kita baca minduni himah minduni himah jarnatani oke terus wa'in ba'in 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 terus ma' ba'in sa'u'a ba'in yang pertama anhumah karena tidak ada ya sukun atau kasro tetap dibacanya humah yang kedua min sa'u'a timah timah sa'u'ati dibaca sa'u'ati karena di depannya ada ada min ada min jadi jen maka humahnya jadi dibaca himah sampingnya fiha fihimah fihimah ma'in dani ma'in kita baca pak fihimahnya dibaca himah fihimah dibaca himah karena sebelumnya ya sukun fihimah faqihah tun wa naklu wa rumanun fihimah dibaca himah karena sebelumnya ya sukun terus fihimah 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 kenapa fihimah karena sebelumnya kasro nah oke bihimah apa bihuruh berarti ini majuruhnya ya tapi ini kasroh ini bukan karena huruf j karena memang sebelumnya kasroh karena yang namanya huruf domir mutasi domir itu dia posisinya tetap dibaca bu atau hi jadi kasrohnya ini bukan karena terpengaruh oleh huruf jer karena sebelumnya ada kasroh saja yang min saw it himah itu saw a tim tim ini kenapa jadi ti karena min min si maja kan ini beda beda ini beda 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 kalimat beda juman saw ati itu saya ati satu saya sendiri oke kita dapatkan dua lagi nih dua lagi yang dua satu yang hafaxiron dasarnya siapa hafaxiron min humah hunna wahum inkom lah hayas hakin al-kasrun fa'um hu humah humah di baca kasroh sebelumnya ya sunggun atau kasroh jadi ini pak ya hu humah humah dibaca hi himah him hi himah hunah himah hunah ha hu humah hunah apa tadi hukum mah hunah dibaca kasroh gitu kan oke kita baca yang dua satu pak domir mutasil hum oke domir mutasil hum dibaca him bila sebelumnya kasroh atau yak sukun yang digabung jadi satu bila sebelumnya kasroh atau yak sukun tapi ini digabung jadi satu kalau yang kehim seperti alay him alay him alay him dibaca alay hum bila sebelum yak kasroh maka dibaca him kita baca bawahnya him bila bertemu dengan al maka dibaca him kalau tadi hum ketika bertemu dengan al bacanya hum kalau him ketemu dengan al bacanya him kita baca contohnya bila di karena sebelumnya kasroh yaitu kiri oke terus Terus Jadi apa? Kalau him bertemu dengan alim bacanya berarti kalau yang untuk perempuan kalau perempuan gak berubah yang berubah itu yang hu aja untuk laki-laki perempuan gak, alaiha aja tetap jadi yang hu, yang hiya tetap ha tetap ha, kasroh ataupun sukun, di depannya tetap dibaca ha oke, kita baca sampingnya waduhun bila sebelumnya Yesus pun di atasnya dulu pak waduhun bila sebelumnya Yesus pun akan dibaca him him bila bertemunan akan dibaca him waduhun waduhun haidihim haidihim kenapa haidihim karena sebelumnya Yesus pun oke baca ini haidihim haidihim dibaca him karena sebelumnya Yesus pun Siratul latina Siratul latina an'amta alaihim alaihim dibaca him karena sebelumnya Yesus pun walau anna an'amta alaihim 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 dibaca him karena sebelumnya Yesus pun satu lagi yang hunna jadi hu huma hum hunna itu berubah jadi him him hinna him ya kan hi him hinna him haidihim sekarang yang hinna terakhir domir mutasil hunna domir mutasil hunna dibaca hinna bila sebelumnya kasroh atau Yesus pun oke hunna bila sebelumnya kasroh maka dibaca hinna contohnya pak ya ta'afaforna min fauki hinna min fauki hinna oke min fauki hinna dibaca hinna karena sebelumnya kasroh kasroh yaitu kiri terus alaih hinna kiri jalaih hinna jala bibi hinna dibaca hinna karena sebelumnya kasroh yaitu bi oke aw abai bu'ulati hinna bu'ulati hinna dibaca hinna karena sebelumnya kasroh yaitu bi'i saya pengen nanya sekalipun belum belajar tapi sebagiannya udah aw apa tadi berarti apa ibu'ulati ibu'ulati hibu'ulati 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 ini titik Pak anggap ini titik yuk jumpa ini yang udah dipelajari kok ini buku latun buku muulun sama apa buku latun sama apa apa pun kenapa dibaca i karena sebelumnya itu ya sebelumnya ini ada au au atok itu namanya ini yang pertama namanya sebetulnya ini dua himna juga jadi dapat lagi kayak kemarin itu apa iya kakak Bukannya kena bodoh pemaliki Omidin asalnya ketika tidak ada ini buhulatir oke jelas jelas lagi harus tahu kalimat kalau itu ya ya berkata-kata juga tahu Pak Insya Allah potongan kalau nggak tahu kalimatnya nggak tahu awalnya iya Aba apa gini gitu ya Hai motor-motornya mau pisah lah buulah itu ya Aba Ubu latin asalnya kalau ini dibaca kasro karena tadi ada au ya disini ngikutin yang sebelah kanan apa yang ada ini ya berarti bacanya Aba Ubu latin karena dimodokkan lagi ini jadi uang dimodokkan sama apa isim dok 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 mudah dan mudah-mudah itu bisa berubah untuk yang kayak kemarin kemarin apa malik maliki maliki yaumidini kalau dipisah-pisah ini maliki yaumun malikun sama yaumun yaumun, apa al-malikun ya al-malikun sama yaumun karena didapatkan jadi maliki maliki ininya, yaumun karena ini didapatkan lagi dengan adini, maka kan gak boleh pakai tangin ya nah dibuang adi jadi ini jadi hidup mudah pilihnya ini ini jadi mudah pilihnya kesini hidupnya jadi mudah lagi ya iya untuk yang kedua iya betul langak jabatan langak jabatan langak jabatan itu jadi kuis jadi kuis jadi kuis nanti itu jadi kuis ini maaf ya syaratnya pokoknya idopat itu adalah isim mau isim apapun pokoknya isim aja dulu termasuk isim do do mir itu bisa jadi idopat jumlah isim isim itu ada berapa banyak oh banyak cindok mi ada isim isyaroho ada hadihi itu ada isim mengusul aladi aladina banyak nanti juga hafal pak dijelit ini kok kalau udah jelit ini kekuasai 23 gampang oke kita ulang huwa humahum huwa humahum iya humahunna anta antumma antum anti antumma antumna anta antumma itu ada berapa munfasil oke munfasilnya iya humahum iya humahunna iya humahunna iya humahunna iya ka iya kumma 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 domir itu hukumnya mabni gak pernah berubah ada yang bisa berubah kemabdiannya tapi jadi mabdi lagi adalah hukumma hukum empat ya hukumma hukum itu berubah jadi hi hi ma hi na hi ma ketika sebelumnya kasroh atau ya sukun ya sukun ya sukun ya sukun oke dasar domir mut domir mabdi Pak kita baca terakhir wakul wakul umur marid lahul minayajin walaftu madun wa kalafi manusir semua domir juga mabdi hukumnya lafas dirnya seperti lafas nasabnya dasar domir mutasil hu hu ma hum huna dibaca hi hi kasroh sebelumnya ya sukun atau kasroh mereka mulai juga kadangan real lagi nih terimakasih sudah siap-siap Terima kasih.